Nah orang yang pakai jimat misalnya cincin atau apalah Kalau dia meyakini bahwa jimat itu hanya sebagai sebab Bukan pelakunya Perhatikan kata-kata saya Kalau dia meyakini sebagai sebab Yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat Yang pelaku yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu Allah Dengan sebab jimat ini Maka dia telah masuk ke dalam Syirkul Asgur, syirik kecil Bukan syirik besar yang dapat mengeluarkan ia dari Islam Tetapi kalau ia meyakini Bahwa jimat itulah Yang sebagai pelakunya Yang mendatangkan manfaat kepadanya dan menolak mudarat darinya Maka ia telah melakukan syirkul akbar Karena yang mendatangkan manfaat menolak mudarat Hanya Allah Berarti ia telah menandingi Membuat tandingan bagi Allah Karena hakikat syirik itu Menandingi Allah Dalam hal apa? Dalam hal yang menjadi hak Allah Dan menjadi kehususan bagi Allah Itu hakikat syirik Itu hakikat syirik